Jemaah Haji Setiap Jemaah Haji Embarkasi Asrama Haji Sukolilo Surabaya Jawa Timur dibekali gelang identitas berbahan stainless steel. Gelang ini untuk identitas Jemaah Haji asal Indonesia ketika menunaikan ibadah haji karena memuat berbagai macam identitas Jemaah Haji. Seperti nomor paspor, asal kota nama kloter dan nama Jemaah lengkap tertera di gelang. Gelang haji ini juga sebagai pertanda Jemaah Haji resmi Indonesia yang diberangkatkan oleh pemerintah dan bukan berangkat secara mandiri. Gelang ini memudahkan petugas untuk membedakan Jemaah Indonesia resmi atau bukan. Gelang ini diberikan ketika Jemaah mengsuki Asrama Haji Sukolilo Jemaah mengetahui manfaat dan fungsi dengan gelang ini juga Jemaah tak perlu report-report membawa buku paspor dan dokumen untuk ibadah. Isinya apa saja? Nomor paspor, kama, penginapan, berkasih. Manfaatnya tahu ya apa itu? Tapi kalau hilang, itu tadi saya cek dari. Untuk proses pembuatannya pun tidak membutuhkan waktu yang lama. Setelah melewati proses pemotongan plat dan dibentuk gelang, gelang paspor akan diukir nama Jemaah dan nomor kloter kemudian barulah dilengkukan. Dalam sehari, para pemrajin ini mampu membuat dan menyelesaikan gelang paspor sebanyak lima kloter di mana masing-masing kloter berjumlah 371 orang Jemaah haji. Para pengrajin yang memberi nama gelang paspor berasal dari Jepara. Untuk Surabaya, proses pemberian nama atau identitas dilakukan tujuh pengrajin di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Pempatri, eh 2.500 lah, 5 kloter. 5 kloter? Iya. Ini kejartayang atau gimana? Iya, kejartayang. Sesuai itu apa, jamaahnya, jamaahnya yang datang berapa kloter itu kita buatin. Sampai jumpa di video selanjutnya.